Intro Sebenarnya yang paling penting siapa yang paling membutuhkan? Itu, kalau kita sudah menikah, maka yang ada adalah kita, bukan aku. Menikah itu menyatukan aku dan kamu menjadi kita. Jadi, cara berpikirnya orang tua kita, ibu kita, ayah kita, adik kita, keponakan kita. Jadi, sudah menyatukan egoisme aku dan kamu menjadi kita. Jadi, kalau Anda masih berpikir mertua saya, orang tua saya, Nah, kalau suami Anda masih berpikir mertua orang tua, maka itu yang akan menjadi sumber konflik. Tapi, kalau suami melihat mertuanya sebagai orang tua, istri melihat mertuanya sebagai orang tua, Nah, itu yang akan menjadi kedamaian. Saya melihat mertua saya itu ya orang tua saya. Nah, artinya ketika suami Anda melihat orang tua Anda sebagai mertua semata, Nah, ini yang jadi masalah. Jadi, sebenarnya siapa yang harus diprioritaskan? Yang harus diprioritaskan adalah yang paling membutuhkan. Ya, nggak? Nah, siapa yang paling membutuhkan perhatian? Kalau mertua Anda sudah sakit-sakitan, sudah sepuh, ya kan? Anda perlu berlapang hati. Kalau suami Anda lebih memperhatikan ibunya ketimbang ibu Anda. Karena ibu Anda memang masih jajak, masih sehat, masih kuat. Ya, kan? Gitu, masih segar-bugar. Sementara orang tua suami, ya sudah uzun. Sehingga suami Anda lebih perhatian kepada orang tuanya. Nah, Anda yang harus punya kelapangan hati gitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau istri kita itu orang tuanya, sudah harus lebih diperhatikan, Ya, suami kudu berlapang hati untuk mengizinkan istrinya atau memberikan sebagian rezekinya untuk mertuanya. Jadi, sebenarnya keindahan itu terjadi ketika tidak ada aku dan kamu. Yang ada adalah kita. Nah, ini yang susah dalam rumah tangga itu menyatukan aku dan kamu menjadi kita. Makanya seringkali terjadi perbedaan kepentingan. Kadang terjadi konflik antara mertua dengan mantu. Ya, sikap mantu ke mertua atau sebaliknya. Mertua ke mantu. Itu saya yakin terjadi karena kita masih memisahkan aku dan kamu. Tapi kalau kita sudah berpikirnya kita, maka kita akan memperlakukan orang tua kita. Ya, perhatian dan kasih sayangnya kita samakan dengan mertua kita. Siapa yang harus diperhatikan? Kembali, siapa yang paling membutuhkan? Karena keadaannya boleh jadi berbeda-beda. Itu. Jadi, sebenarnya kita tinggal ngebenerin aja kerangka pikir kita. Sehingga kalau kerangka pikir kita sudah benar, maka kita akan lebih menerima kenyataan tentang pasangan hidup kita. Jadi, kerangka pikir sebenarnya yang harus dibenerin. Ya. Wallahualam iso'ala.